Oke, selamat datang ke Gatuba channel. It's Vio here. Jadi kali ini aku bakal I'm comeback For another Demon Slayer Season 3 Trailer Reaction Jadi kali ini aku bakal reaksi Aku belum Betulnya aku belum ini ya Belum liat trailernya sama sekali Demon Slayer Season 3 Swordsmith Village Art Jadi season ketiga kali ini Ini bakal difokusin I don't know but I think in the previous Trailer, I don't know Is that even the trailer Or not? Aku gak tau sih Itu bahkan trailer atau bukan Tapi yang jelas kalo gak salah pas itu ngeliat Itu tuh bakal Difokusin si Si Tanjiro Itu baru sama yang lain itu bakal Menjalankan misi kayaknya sama Obanai Sama yang Hasira Love itu siapa Si namanya aku lupa pokoknya Intinya ke Swordsmith Village Jadi daerah yang bikin pedang itu ya Art gitu sampai disana Jujur I don't have any clue Sebenernya buat ini Jadi Setelah kemarin Tanjiro Apa ya Menjalankan Menjalankan misi bersama Tenggen gitu ya Uzui Tenggen Dan akhirnya Tenggen pensiun Karena memang dia Retired ya Jadi dia emang Pingin Resign gitu kan Pensiun sebagai Demon Slayer gitu Jadi Sekarang Ketiga trio ini Eh keempat ya Bisa dibilang keempat lah Sama Nezuko Itu Mendapatkan misi baru lagi Harus ke Swordsmith Village Gitu Oke kita bakal lihat disini Ini katanya lebih kayak Official trailernya sih Jadi lebih jelasnya Lebih clearnya Akan seperti apa gitu kan Jangan ceritanya Dan juga Rumornya sih katanya Maret ya Jadi They will be aired In March Ya I think in March I think But I don't know Aku gak tau Exactly Maksudnya Pastinya Tanggal berapa gitu Aku nanti Mungkin nanti bakal liat Mungkin nanti aku bakal langsung liat Info-info Tentang Demon Slayer gitu Tapi intinya aku bakal Reaksi Aku bakal reaksi Demon Slayer Pasti Karena itu udah jadi Favorit juga gitu kan ya That's You know It actually When I react to the season 2 This anime will be Or Absolutely It has to be To be one of my favorite anime So So ya Jadi Banyak banget lah Poin intinya ya Semoga aja Bisa kekejar gitu Sama yang lain Tapi pasti mungkin Aku bakal update juga Sama Si Demon Slayer season ketiga ini tentunya Oke kita langsung saja Tabelah malam ini Aku juga penasaran banget sih Ini bakal seperti apa Trailernya So ya Let's go Satu Gak Origin story Oh Itu berasal kayak ini ya Kayak Potongan-potongan Oh iya iya Bentar bentar Jadi itu ini berasal kayak potongan-potongan Dari episode 1 sampai episode Eh episode 1 Dari season 1 sampai season terakhir gitu Kayaknya sih Jadi Ini masih potongan-potongan Apa ya Kind of like Mengingatkan gitu Kayak remind us gitu ya For Their journey ya Such a long journey Until This season gitu ya Ya aku bener-bener kayak proud banget sih Aku bener-bener kayak proud banget sih Aku bener-bener kayak proud Of Tanjiro Nezuko And the others gitu ya Oh That's such a long journey For them Okay Let's go Oh Oh This is Rhym Wadoh Soap gue Gue langsung hidup Akwaza Oh my god Every time I look or I saw Rengoku Aduh The pain is still in In there Maksudnya kayak masih bekas gitu loh kalau tiap ngeliat Renggoku gitu ya Oke season 2 with Uzui Tengen Oke these two siblings siblings devil Oh my god it was so fire oh my god Aku inget banget aku inget banget waktu pas aku nonton apa ya kalau nggak salah tuh aku nonton dari episode pas yang episode yang Apa entertainment district art itu dari episode pokoknya dari episode-episode 9 sampai ke belakang itu Itu sumpah itu epic banget nggak ngerti lagi nggak berhenti-berhentinya gitu ya intense banget nggak berhenti-berhentinya tegang banget gitu maksudnya Oh my god udah berasa kayak itu udah berasa kayak ini sih udah berasa kayak lagi main rollercoaster gitu loh Padahal paling nonton bukan main rollercoaster itu inget banget sumpah keingetan banget Oh my god Makin nggak sabar kan Oke itu lembarannya lama ya sekarang kita bakal buka lembarannya baru nih new page New page nih bakal seperti apa for them gitu ya Oke kemana mereka mengarah ini ke atasnya mengarahkan mereka pada Kenapa jadi mirip kayak ular Oke so this is the real season 3 trailer has been started Oh ini dia ya Jadi bentar bentar itu dia penempa pedang ya Jadi berarti dia pergi ke tempatnya Siapa sih aku lupa yang tukang buat pedangnya dia untuk pas pedang dia sama Inosuke itu kalo nggak salah Apa ya kayak patah gitu Malah hancur malah ya si Tanjiro mah pedangnya kan patah gitu kan ya Puing-puingnya sampai kemana Udah sampai dua kali dong Tanjiro kayak gitu Itu siapa sih aku lupa namanya yang mengejar-ngejar dia itu pokoknya Ya jadi intinya dia pergi ke desa tempat Tempat membuat pedang lah gitu istilahnya ya Oke Nah ini nih si ini yang mau tau udah siapa Yang kesukaannya Dango kalo nggak salah Oke the next mission location is It's something that relate to Katana Obanai Obanai Kok Obanai sih Obanai tuh yang ular bukan sih Itu kan yang angin ya kalo nggak salah Hasira cinta sama Hasira Kok intens sekali bah Nggak ngerti lagi udah Cepet banget sumpah ya ampun Cepet banget sumpah ya ampun Sumpah cepet banget Gue udah diulang lagi nggak sedikit lagi ya Nah ini pas bagian yang paling terkrusial nih di season kedua gitu ya Bukan Obanai deh gitu Obanai itu yang snack kan Hasira ular itu kan Itu kalo nggak salah Hasira angin apa kabut gitu kalo nggak salah yang Satu lagi itu Satu lagi itu Satu lagi ya Hasira cinta Aku nggak tau Yui Yui kah namanya Aku lupa deh Oke Oke Gulungan kertasnya Bawa kemana Scroll paper Where are you? Oke ini dia Tuh Tanjiro sendiri misinya atau gimana nih Kira-kira Devil apa nih yang bakal menunggu mereka ya The next mission location is Nah ini aku lupa lagi Itu yang kabut kan Hasira kabut sama Hasira cinta Yui ya kalo nggak salah Gak tau kan apa sih Khas banget Oke So that's for Aduh Demon Slash Sentry Trailer Ehm Official Trailer gitu ya Dan Ngeliat trailernya makin nggak sabar gitu ya I mean Ehm I'm really really curious I'm really really exciting Exciting Ehm To see ya In March ya kalo nggak salah Bener nggak sih Demet Ini sesetengah bakal di Maret Kalo nggak salah Kalo nggak salah aku pas ngeliat Ehm Berita rumor kayak gitu Jadi Ehm Nantikan saja Insya Allah semoga Aku bakal update Bakal Ehm Bakal react pastinya Ehm Sudah sesuka itu ya Sudah sefavorit itu sama Demon Slayer tentunya Dan juga Ya as you know lah ya Pasar Demon Slayer di Indonesia itu membludak banget ya Membludak banget dan Sampai-sampai kayak Ehm Apa ya Sampai-sampai kayak mungkin Bisa dibilang Kalo orang nanya gitu ya Ya selain orang nanya ya Misalkan Ehm Anime yang paling bagus apa sih gitu Misalkan Orang yang nggak tau gitu ya Pasti Para Wibu tuh pada merekomendasiin Demon Slayer Demon Slayer Demon Slayer Kalo nggak ya kalo nggak Ehm Lumbrah kalo nggak Spy Family Karena Spy Family itu Oriented Family oriented banget gitu ya Action Tapi Komedinya ada Familinya ada Jadi ringan gitu Untuk semua orang bisa diterima gitu kan Kalo ini juga Ini Pasti banyak banget Ini salah satu anime yang paling banyak direkomendasikan sama Ehm Pecinta anime buat Yang non fans gitu pastinya ya Jadi aku menunggu banget untuk hal ini Ehm Bakal seperti apa jadinya Dan Ehm Jujur ya jujur Jujur banget nih Aku tuh sebenernya Aku tuh baca manga Manga ini Aku baca manga Demon Slayer Tapi aku cuman baca apa coba Aku cuman baca di part-part terakhir Jadi manganya pas mau end kayak gitu Jadi sengaja Karena aku penasaran sama ending itu bakal seperti apa Jadi Makanya aku baca cuman part terakhir Dan jujur aku dari kesana-kesana ini aku gak baca Aku gak baca banget Karena aku gak terlalu Ehm Gak terlalu ketat juga Tapi Intinya tuh Ehm Nanti tuh aku bener-bener menantikan banget Soal penjelasan tentang nenek moyang Atau apa ya Bisa dibilang kayak Yang Ehm Apa sih Yang dulunya Apa ya Bisa dibilang kayak Yang dulunya punya Anting ini Fukunada ini Yang Yang musuh bebuyutannya Si ini Si Si Mizan 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 itu Aku menantikan banget sejarahnya bakal seperti apa dia Dan Kekuatannya apa aja gitu kan Ya pokoknya yang Yang diwariskan ke Tanjiro lah gitu Istilahnya Kekuatannya yang Ehm Apa sih Dewa Api Apa segala macem kayak gitu kan Aku penasaran sih Aku penasaran Ehm Bakal menantikan banget Cerita Bakal menantikan banget Kalau itu ada keluar di Di season ini Tapi aku gak tau sih Apakah Ini Ini bakal berapa season ya Demon Slayer Kayaknya sih Lebih sih kayaknya Kata aku Ya mungkin lebih dari Mungkin bisa sampai 5 atau 6 Mungkin ya Karena Atau 4-5 gitu Karena Ehm Urutannya banyak banget gitu kan Maksudnya Dan aku endingnya udah tau Dan bener-bener aku Dan karena endingnya udah tau Aku juga sekaligus menantikan endingnya Itu Kalau di animasiin Bakal seperti apa gitu Keren Gak tau sih Itu Pas aku baca manganya aja Tuh udah-udah sekaren itu Gitu Apalagi kalau misalkan di animasiin Hmm Makin-makin tuh Makin-makin tumpah-tumpah Gitu ya maksudnya Oke paling segitu aja Oh ya sekaligus Aku mau ngasih tau nih Kemarin aku juga udah ngasih tau ya Jadi sekaligus Setelah reaksi ini Aku tuh bakal ngumumin Aku bakal lanjut anime Reaksi anime apa aja Dan seterusnya Dan kira-kira Aku bakal reaksi apa aja sih Di channel ini Selain Nyanyi resa Ataupun Apapun kayak gitu ya Jadi Insya Allah nih Insya Allah Insya Allah tuh bakal ada Aku mulai Untuk menjajal dunia Perdrakoran Jadi aku bakal Nonton Bisa dibilang nonton lah ya Nggak usah reaksi lah Reaksi tuh terlalu formal banget sih Nonton ya nonton Nonton Drakor Gitu kan ya Nonton Drakor Itu tuh Mungkin sekarang aku Mungkin Kalau Sekarang tuh Aku Nonton Drakor itu Paling cuma satu Bisa ya Bisanya paling cuma satu Atau dua gitu Karena Apa ya Karena Overlap juga sama jadwal Anime gitu kan ya Jadi Bisa dibilang Nanti diseleslingin deh Gitu Maksudnya jadi Biar nggak bosen Atau apapun itu Tapi yang jelas Teman-teman Kalau misalkan mau Rekomendasi Drakor apa aja Yang menurut teman-teman Asik di Tonton gitu Boleh sama aku Karena aku juga Dunia perdrakoran itu Aku cuma tahu Berita-beritanya Tapi aku belum nonton Gitu istilahnya Jadi kalian bisa nonton bareng sama aku Gitu Nah kalau Kalau apa Kalau yang Nanti yang Bakal ini Tayang gitu Atau misalkan aku reaksi Pertama kali itu Itu aku udah Aku bakal bocorin sekarang Aku bakal Nge-reaksin Atau bisa dibilang Aku bakal nonton Wake Hero teman-teman Wake Hero Drakor Yang Adaptasi dari ini ya Adaptasi dari Webtoon Gitu Adaptasi dari Webtoon Ya Paling segitu aja Kalau untuk anime-animenya Selanjutnya Ya aku bakal bilang disini Aku bakal Jujur Jujur aku masih bingung Apakah aku akan Melanjutkan Attack on Titan Atau enggak Karena kan kemarin juga Ngelihat pengumuman Attack on Titan Mau dilanjut ya Yang Final part tuh Ada part lagi Ada part lagi gitu Kur gitu gitu kan Jadi aku gak tahu sih Aku bakal lanjut Tapi intinya disini Aku tuh bukan Intinya pengen Cepet-cepetan Atau apa gitu Tapi Menikmati ritmenya Gitu ya Flow-nya Gitu makanya jadi Mungkin sebisa mungkin Aku bakal lanjutin Attack on Titan juga Gitu Attack on Titan Seperti biasa Karena ini panjang Jadi aku bakal Maksudnya panjang Tapi masih bisa dijangkau gitu Jadi aku Bakal 2 episode per hari Gitu ya Seperti biasa 2 episode Di satu video Terus Rencananya yang fix itu Aku bakal lanjutin One Punch Man One Punch Man Itu bakal aku lanjut Pertama kali kan Aku udah ngereaksi tuh episode pertama Terus aku gak lanjut lagi Nah aku bakal lanjut One Punch Man Untuk selanjutnya Terus Abis itu Kemarin itu Ada yang request Kak Aku masih menunggu loh kak Musoku Tensei Katanya gitu Itu udah lama banget sih Sebenernya udah lama banget Oke Kak Aku akan mencoba sih I will try Why not gitu ya Kenapa tidak gitu maksudnya Dan masih banyak lagi anime-anime yang Belum aku cicip-cicip gitu ya Belum aku icip-icip gitu Semoga 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 Bisa lah gitu Tapi Maksudnya itu Bisanya itu dalam artian Bukan Bukan maksudnya aku Pengen cepet-cepetan gitu Bukan Jadi Ya menikmati ritmenya Slow pass Yang kayak gitu ya Meskipun kadang hati ini Kadang suka Suka Sebelah sendiri Aduh yang lain udah pada Yang lain tuh udah pada nonton Aku belum gitu kan Tapi Ya namanya-namanya menikmati ya Namanya menikmati Ritme animenya sendiri gitu kan Ya pasti ada aja gitu ya Jadi intinya itu Intinya itu Aku bakal reaksi anime-anime baru Terus drakor Ya Kalau drakornya udah abis Kalian boleh komen Kalian boleh rekomendasiin juga Kira-kira aku harus nonton drakor Apa yang Ehm Seru yang Yang menurut kalian itu Harus banget direaksiin Kak Gitu misalkan Atau misalkan Ini Ini seru lho kak Gitu Gapapa mau genre apa Jadi terserah sih Mau action Mau komedi Romance Ya terserah sih Nah itu asik Kenapa enggak gitu Ter Terus Terus Kalau anime My Hero Academia Aku masih lanjut guys Masih lanjut buat Abisin dulu My Hero Academia Gitu kan Dan Oh iya dan fix lagi Demon Slayer Demon Slayer Kimetsu Noeba Season 3 Itu Insya Allah Fix bakal aku reaksi juga gitu Tapi aku enggak tahu Bakal tepat waktu atau enggak Tapi setidaknya aku Reaksi Bakal reaksi sih Oke paling segitu aja pengumumannya Ya Pengumumannya panjang banget sumpah Tapi itu Sekedar prolog lah ya Istilahnya Oke paling segitu aja Terima kasih buat teman-teman semuanya Jangan lupa Jangan bosan-bosan juga disini ya Teman-teman penyuka anime Teman-teman apapun lah itu pokoknya ya Jadi Terima kasih semuanya Arigato Sampai jumpa Jangan lupa selamat menikmati